Hai teman-teman, selamat datang di Behind The Tracks, di mana aku bakal ngebahas proses penulisan lagu, aransemen, sampai dengan konsep visual dari IP Meski Sewindu Kita Tak Berjumpa. Di episode kedua ini, aku bakalan ngebahas Sabtu Sore dan juga Antar Galaksi. Gak pake lama lagi, yuk kita langsung aja ke segmen pertama. Track 3, Sabtu Sore. Lirik Kalau misalnya mau ngomongin lirik dari Sabtu Sore, sebenarnya aku udah sering cerita mengenai lirik ini, tapi tuh gak detail-detail amat gitu. Aku tuh cerita biasanya di Instagram, di post, di captionnya, yang panjang lebar itu mungkin gak ada yang baca juga, gak tau ya. Jadi Sabtu Sore ini aku ingin menggambarkannya itu pas masa kecil aku gitu. Masa kecil aku yang mungkin kayaknya lumayan universal untuk anak-anak yang kelahirannya ya sekitar tahun 97 lah gitu. Dimana waktu dulu tuh sekolah masih sampai Sabtu. Dan pas pulang sekolah tuh, hari Sabtu gitu pulang sekolah tuh rasanya kayak lega banget. Ah akhirnya libur gitu kan. Selain itu juga kayak perasaan bertemu kembali untuk leyeh-leyeh bersama orang yang biasanya gak kita lihat dalam rutinitas kita padahal ada di rumah gitu. Misalnya kayak orang tuanya yang pergi kerja gitu. Jadi kayak jarang ketemu sama anaknya. Karena anaknya juga kayak kalau siang di sekolah, orang tuanya di kantor. Jadi kayak Sabtu Sore itu tempat bagi orang tua, anak, pokoknya semua insan yang lelah itu untuk pulang misalnya gitu loh. Dan sebenernya pas menulis lagu Sabtu Sore tuh, dibayangkan aku tuh bukan cuma soal manusia gitu. Tapi juga kayak hewan peliharaan. Misalnya kamu yang misalnya tinggal sendiri tapi punya kucing gitu. Kalau bayangin kucing kamu nungguin di apartemen kamu, di rumah kamu, nungguin kamu pulang gitu loh. Ya pokoknya intinya adalah perasaan kerinduan dari sesuatu yang biasa gitu loh. Menikmati semilir senja Ditemani suara kendaraan Berlalu lalang Bel sepeda sayup terdengar Dan tawa jenak kamu berdenting jua Ini cuma kayak penggambaran suasana. Jadi dulu tuh misalnya kamu lagi duduk-duduk gitu menikmati hari Sabtu Sore sambil ngeliat misalnya papa kamu yang misalnya lagi cuci kendaraan di luar rumah gitu. Ya suasana kayak libur biasanya gitu loh. Bersandar di bahumu Nikmati hari yang hampir berlalu Sama kayak versi itu tadi Sebuah penggambaran suasana ya Nyender di bahu orang yang kita sayang gitu loh Dan ku dengar bocah-bocah berlarian Di jalanan Barisan perkutut tetangga Beradu tembang Saud-saudan Jadi di ref ini aku balik lagi sebuah penggambaran suasana Cuma disini aku masukin baris yang sebenernya agak-agak personal Karena tetangga aku tuh sebenernya punya koleksi burung gitu Dari dulu sampai ganti tetangga tuh selalu mereka tuh punya piaraan burung gitu Dan itu tuh selalu berisik pada jam-jam tertentu Jadi misalnya kayak Jam lima pagi gitu Pas dulu sekolah sih gak apa-apa karena udah bangun kan ya Sekarang kalau misalnya jam lima pagi tuh masih kayak pingin tidur dikit lagi gitu loh Dan mereka tuh udah berisik banget Dan juga misalnya sore-sore gitu juga berisik banget Nah itulah kenapa ada barisan perkutut tetangga Berlomba-lomba saut-sautan Karena memang kedengerannya tuh bener-bener kayak berlomba-lomba saut-sautan gitu loh Meski segalanya selalu nampak sama Semua yang biasa jadi penuh makna Karena sabtu sore aku denganmu Semua yang biasa jadi penuh makna Jadi walaupun rutinitas kita itu selalu kayak berulang-ulang Meskipun hari sabtu itu akan datang lagi-lagi dan lagi Tapi ya itu tetap bermakna Karena sama kamu Hari-hari yang ku habiskan Melamun di bawah teduh langit cingga Tak bisa membuat aku lebih bahagia Dibanding sore yang menyambut hangatnya Ini tuh salah satu lirik yang aku memikirkan Bahwa ini adalah dari sudut pandang kucing Atau dari sudut pandang peliharaan gitu Kayak misalnya Kalau misalnya kucing gitu anjing gitu sendirian gitu Ya ngapain lagi gitu Paling main bengong-bengong Tapi kalau misalnya pas Kita kan banyak kayak ngeliat video-video gitu Kayak anjing yang ngeliat tuannya pulang gitu Kayak ah ya ampun gitu Kayak hype banget gitu loh Kayak hari-hari gue sendiri tuh Nggak ada apa-apanya dibanding sama kamu gitu Hilangkan rindu yang menumpuk tinggi Setelah seminggu Kita ditimang gedung Pencakar langit Dan ku harap esok dan seterusnya Sabtu sore ini Tidakkan pernah berakhir Suatu keinginan Supaya leyeh-leyehnya Leyeh-leyeh dan sayang-sayangannya Tidak cepat kelar gitu loh Sampai besok-besoknya lagi gitu juga kayak Aduh masih ingin yayang-yayangan Biarpun besok ternyata hari Senin gitu Eh abis ya liriknya Arrangement Jadi di arrangement ini Aku tuh pingin bikin image lagu yang kalau dengerin tuh kayak Yeee Yeee gitu Yang kayak bikin ngangguk-ngangguk santai gitu loh Makanya beatnya seperti itu Aku mau kasih denger juga nih Demo pertama Dari lagu ini sebenernya kayak gimana Soalnya demo pertamanya tuh beda banget Jadi tuh Aku waktu itu Maunya tuh lagu ini tuh lebih cepat gitu Dan Waktu itu Inspirasi untuk membuat aransemennya bukan kirinji Tapi lagu-lagunya Eee Lagu-lagu Indonesia gitu Lagu-lagu Titi DJ Yang Lebih kayak Bersemangat gitu loh Pop yang lebih bersemangat Tapi karena kayak Pas aku bikin Terus aku mikir kayak Ah Ini tentang Sabtu sore Harusnya Lebih berleyeh-leyeh lagi Lebih Santai Karena memang Topiknya santai Jadi Kayaknya Lebih enak kalau misalnya aransemennya juga Santai juga gitu kan Jadi kita langsung aja denger nih Kayak gini Nikmati semilir senja Ditemani suara kendaraan Berlalu lalang Dengan sepeda Sayup terdengar Dan tawa jenak Kamu Berdenting Jua Bersandang Di bahu Nikmati hari Yang hampir Berlalu Nah terus juga Selain itu Aku disini Banyak menggunakan Backing vokal Untuk mengisi ruang-ruang kosong Mulai dari Yang saut-sautan Backing vokal ini Kayak Sebagai layer dari instrumen juga Itu aku Melakukan Misalnya aja di Sebelum Part chanting yang terakhir Part yang memang sengaja aku buat Untuk nyanyi bareng-bareng Kalau in case aku bisa live performance nanti Itu juga Kalau misalnya dimainkan tanpa Quire-nya Kalau misalnya dimainkan tanpa Baking vokalnya Bakal kayak gini Tapi kalau misalnya Dia pakai Baking vokal Jadi kayak gini Gak unik sih sebenarnya Cuma kayak Ini kan Aku Arancement-nya pas Awal-awal aku Baru belajar pakai DAO yang aku pakai sekarang Jadi Masih baru banget gitu Terus habis itu Kayak layering-nya bingung Ah layering pakai apa lagi ini Terus akhirnya ya udahlah Layering pakai vokal aja Pakai sesuatu yang kayak Udah familiar Dan Jadilah Sabtu sore Yang seperti Sekarang ini Gitu Konsep visual Nah dari konsep visual Si Sabtu sore ini Sederhana sih Itu kayak Makanan dan minuman Yang biasa disajikan Kalau misalnya Kamu lagi santai Yaitu adalah gorengan Kopi dan teh Gitu kan kayak Santuy banget Santuy Indonesia banget Gitu Dan sebenarnya Itu Foto Fotonya juga kan Aku yang ambil Itu Agak mendadak Dan buru-buru Gitu mengkonsepnya Karena kayak Pas ada Di rumah lagi ya Masak Tahu goreng Gitu gorengannya Terus aku kayak Aku akan shooting hari ini Aku akan Aku akan Fotoshoot hari ini Jadilah Sebenarnya itu Shotnya Pagi-pagi Gak sore Dan juga Untuk kayak Visualizer Dan juga Lirik video Itu Aku Photogenya Ngambil kan Kayak gorengan Terus abis itu kayak Lihat Atap Parabol Atau tangga Gitu Itu kan sangat-sangat Familiar Gitu Aku mau ngasih kesan Familiarity Gitu Kayak aku juga Ngerekam Pohon jambu Di luar rumah Dengan Jemuran yang masih Ada di Talinya Gitu Ya gitu lah Aku ingin Menawarkan konsep Familiarity Terus kayaknya Itu aja deh Yang bisa dibahas Dari visualnya Ya Track 4 Antargalaksi Lirik Nah Di track 4 ini Di antargalaksi ini Sebenernya Penggambaran aku Untuk Overall image Dari liriknya itu Adalah Seseorang yang Mabuk Yang denial Mabuk dalam denial Kalau misalnya Orang yang mereka Sayangi itu Sudah tidak ada Ini sebenernya Sesuatu yang Di inspirasi Dari pandemi Yang Terjadi dari Tahun 2020 Karena Kalau misalnya Kamu tinggal Didekat Masjid Gitu Kamu bakal Kayak sering banget Mendengar pengumuman Kayak turut berduka citat lah Meninggal Saudara A Saudara B Dan itu tuh Pas awal pandemi Itu sangat-sangat Sering Dan Dan kayak Jujur Kayak Dua tahun Belakangan ini Eh Tiga tahun Belakangan ini Aku kayak Kehilangan Begitu banyak Teman Kayak Kerabat Terus Habis itu kayak Kenalan-kenalan gitu Di Circle yang Masih sama gitu Dan banyak juga Dari mereka Yang usianya Kayak muda Dan kepergiannya Tidak bisa kamu sangka Gitu loh Itulah Yang aku ingin Bawakan adalah Tentang Perasaan Kehilangan Perasaan Kan ini masih Denial Dalam kehilangan Jadi kayak Perasaan Rindu Kepada orang Yang sudah Tidak bisa diraih Gitu loh Mengumpulkan Serpihan Debu bintang Dari Setiap Langkah Kaki Yang kau Pernah Pijakkan Bayang Semu Dalam Teleskop Tua Apakah Kau Menatap Kembali Hai Yang jauh Di Sana Mengumpulkan Serpihan Debu bintang Itu Menggambarkan Saat-saat Kamu menerima Misalnya Berita duka Gitu Terus Kamu bakal kayak Secara sadar Ataupun tidak sadar Kamu akan Mencari Jejak-jejak Yang ditinggalkan Sama orang itu Pas kamu gak percaya Kamu akan cari Post Orang yang Kayak Dekat sama dia Kayak Bener gak sih Kayak fact checking Setelah itu pun Kamu kayak masih Memanggil terus Kenangan itu Gitu loh Terus Misalnya dari kayak Post di social media Atau gak Misalnya Sesuatu yang Kamu Punya Bersama Orang itu Gitu loh Kayak Kamu akan terus Mengais Mengais Jejak yang Ditinggalkan Sama orang yang Sudah pergi itu Itu kayak Whenever you see the stars It reminds you of them Sebuah kisah Penuh dengan Rindu gunda Dapat kata-kata Yang terlambat Sampai Kesebrang sana Berbicara kepada Bayangan orang yang Sudah tidak ada Gitu loh Bisa gak sih Kamu mendengar doaku Yang Walaupun Kita udah beda tempat Ku berharap Di ujung semesta Kau mendengar Ku lelah Berbincang Sendirian Dengan Bingkai usang Kalah Gulita Nah Terus Bagian ini Ya Sama juga Kayak Walaupun Mempertanyakan Tapi kayak Hopefully Ini tuh Beneran sampai Gitu loh Karena Walaupun gak tahu Kenyataannya seperti apa Kayak Bener atau gak Kamu bisa mendengar Aku tuh udah capek Untuk berpikir Kalau aku tuh Tidak Bisa Kayak kata-kata aku tuh Tidak bisa kamu dengar Masa-masa Kita bertaut jemari Masih mampu untuk menghujadi Didiku dengan sepi Antar galaksi Sejauh itu Sejauh itu Gini Sedikit Penyesalan Mengintip Dari Celah Hati Sebuah ironi Kayak saat-saat kita bersama Sekarang membuat Aku merasa Kesepian Nah itu deh Saat-saat kita bertaut jemari Kayak masa-masa itu Masih punya Kekuatan Untuk Membuat Aku ngerasa Kesepian Kayak gitu Kalau dari segi lirik Kayaknya itu aja sih Aransemen Jadi di aransemen ini Salah satu Inspirasi terbesarnya adalah Rick Ashley Never gonna give you love ya Terus ada juga Untuk Drum dan Beberapa Kayak instrumentasi Dan sound choice-nya Yaitu dari Emotions Dari Mariah Carey Jadi Sebenarnya gak terlalu Kompleks-kompleks Amat Jadi memang di lagu ini Tuh gak ada yang kompleks Tau gak sih Ya Jadi Konsep Dari Overall image-nya Si Antar galaksi ini Itu Sebenarnya Pengen bikin Kesan yang kayak Journey to the unknown Gitu kayak Berkelana Antar galaksi Beneran gitu Biar rasanya Kayak gitu Jadi Pengen bikin Kayak Chord-nya Atau Bukan chord-nya sih Harmoninya tuh Miring-miring Gitu Bikin ya Bikin yang kayak Bikin bingung Dan bikin pusing Itu image yang Ingin disampaikan Gitu Nah Untuk Lagu Antar galaksi ini Ada yang unik gak sih Dari announcement-nya Announcement-nya sih Sebenarnya Menurut aku Gak ada yang unik Jadi Dari intronya itu Dia build up Instrument Kayak orang main Pake loop Gitu Terus Habis itu Ya Progressing ke dalam Lagunya Gak gitu Gak gitu Kompleks Gitu loh Kalau misalnya Kalian denger yang Bagian ini Dapatka kata-kata Yang terlambat Itu Harmoninya Berperan besar Untuk menciptakan Konsep itu Yang kayak Feeling very Polarizing gitu Itu tuh dari Gabungan Instrument Sama Harmo Karena Aku sendiri udah ngecek Walaupun sebenarnya itu Kayak gak Bukan sesuatu yang aku sengaja Jadi Itu kayak Ah kecelakaan aja Dapet bagus gitu Jadi aku udah ngecek Untuk Kayak kemarin Aku streaming Itu aku udah ngecek dulu Gitu Kalau misalnya dia gak pake harmo Kayak gimana Loh ternyata kok Jadi kayak Flat banget Dan ternyata Bener Harus pake harmo Ternyata Kalau misalnya Lagu ini Kayak gak bisa Kalau misalnya lagu ini tuh Gak pake harmo tuh gak bisa Dan harmonya tuh disini Aku bikin Ada yang artificial Ada yang gak Kenapa artificial Aku tuh kayak Pingin Gatau Menurut aku tuh kayak Artificial harmo itu Punya sesuatu Kesan yang kayak Unsettling gitu loh Kayak yang bikin Merasa Aneh gitu Ganjil gitu Rasanya Jadi selain harmo nya Rame Karena pake artificial Dan gak artificial juga Tapi harmo Menurut aku Yang menjadi kunci Dari kesan yang ditimbulkan Itu ya artificial harmo nya ini Oh iya Buat Kamu yang gak tau Artificial harmo itu adalah Misalnya nih Aku nyanyi Vokalnya yang biasa aja gitu Terus abis itu Nanti suara duanya itu Aku ambil dari Vokalnya Terus abis itu Nadanya tuh aku Bikin jadi kayak Suara duanya Itu yang namanya Artificial harmo Dan Iya Aku ngerasa Aku mencapai sesuatu Dengan itu Disini Terus kita lanjut ke Konsep visual Nah Kalau untuk Antar galaksi ini Memang Seperti ya Bayangan aku tuh Kayak city pop biasa gitu Yang kayak Nyetir di jalan Nyetir di jalan raya Malem-malem Hah Susah banget ngomongnya Jadi Footage nya Aku ambil Di Pas Dalam perjalanan Di Kayak menuju Tengah kota gitu-gitulah Dan aku juga Minta tolong sama Kakak aku Terima kasih banget Cifani gitu Yang udah mau bantuin Untuk Ngambil footage nya Aku tuh Mengambil konsep dari Yang tadi aku bilang soal Mabuk Mabuk Dalam denial Jadi aku mengambil Konsep mabuknya itu Jadi Aku Kayak layering Footage Dengan opacity Yang berbeda-beda Terus abis itu Aku mirror Dan Ya gitu lah Ada kesan-kesan Kayak kaleidoskopnya Juga kadang-kadang Nah itu Itulah Konsep dari Mabuk Dan juga kayak Pakai filter-filter Ala-ala Jemput Tahun-tahun 80-an gitu Mabuk-mabuk Terus abis itu Ada juga Soal album art nya Ini sangat mandiri ya Pake tripod Gitu ngambilnya Pake timer Sebenernya itu Kesan yang mau ditimbulkan Itu Kayak Alien abduction Cuma Kayak Ya udahlah Kayak kesurupan Kayaknya itu aja Yang bisa aku bahas Dari Dua lagu ini Dua lagu Yang Sebenernya Menurut aku Favorit aku Dari Satu EP ini Maaf ya lagu-lagu yang lain Tetep sayang Jadi Sampai disini aja Untuk episode dua ini Dan di episode selanjutnya Aku bakal ngebahas Soal track terakhir Yang ada di dalam EP Meski sewindu kita tak berjumpa Yang judulnya Untukmu disana malam ini Dan juga Konsep keseluruhan dari EP Meski sewindu kita tak berjumpa Sampai jumpa di episode selanjutnya